Bersama dengan Kak Edy, kita siapkan hati kita dan biarlah kita bisa berkonsentrasi bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi, Kak Edy. Pagi, shalom. Suara saya jelas? Ya, jelas Kak Edy. Oke, baik. Nah, saudara, kita minggu ini masih lanjut membahas tentang Kristen Anak. Nah, saudara, sebagai Kristen Anak, minggu lalu kita sudah belajar bahwa kita harus tahu identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kalau kita nggak tahu identitas kita, maka kita krisis identitas. Dan kita nggak bisa bertumbuh. Kita stagnasi sebagai orang Kristen yang baru lahir baru. Makanya ada orang Kristen yang, saudara, sudah lahir baru, tapi dia stagnasi. Nggak bisa bertumbuh lagi. Karena dia nggak tahu siapa dirinya, saudara. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang identitas anak-anak Allah. Nah, minggu ini saya mau ajak saudara melihat selanjutnya apa gaya hidup seorang anak Allah. Ya, gaya hidupnya seperti apa. Nah, saudara, kita mau contoh seperti gereja mula-mula. Karena gereja mula-mula adalah saudaraku gereja yang, saudara, kita bisa melihat contoh bagaimana anak-anak Allah dilahirkan. Nah, coba kita lihat ayatnya, saudara. Kalau kita perhatikan hari Pentecostal, kisah Rasul 2, ayat 36-38, ini adalah hari lahirnya anak-anak Allah. Ketika hari Pentecostal, apa kotba Petrus, saudara? Petrus berkata dalam ayat yang ke-36, Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dengan perkataan lain, saudara, Yesus yang sudah mati itu, dia dikuburkan dan dia bangkit pada hari ketiga. Dia telah duduk di sebelah kanan ala Bapak. Dia adalah Tuhan, penguasa tunggal, dan sekaligus Kristus. Dengan perkataan lain, saudara, Yesus sudah bangkit dan dia, saudara, datang sebagai raja. Dia mendirikan kerajaan Allah. Nah, saudara, kalau dia sudah datang mendirikan kerajaan Allah, bagaimana respon manusia? Nah, ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Artinya, kalau kerajaan Allah sudah datang, Apa yang harus kami perbuat? Supaya kami bisa meresponi kerajaan Allah. Nah, saudara, kita tahu Yesus pernah berkata, Tidak ada seorang pun dapat masuk ke dalam kerajaan Allah tanpa dilahirkan kembali. Nah, karena itu, saudara, Petrus kotba. Bagaimana supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah lewat kelahiran baru. Maka ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus Untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia roh kudus. Nah, saudara, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, saudara, Menurut Petrus, ada tiga langkah, saudara. Yang pertama, kita mesti bertobat. Nah, bertobat artinya apa, saudara? Bertobat artinya kita berpaling. Ya, seratus lapan puluh derajat. Ya, berpaling. Yuten, itu artinya. Kalau dulu kita, saudara, berjalan ke arah dunia ini. Ke arah kuasa kegelapan. Kita hidup dalam kegelapan. Sekarang kita mau berbalik arah. Ya, yuten. Berbalik arah. Metanoia, itulah bertobat. Yuten, kalau dulu, saudara, kita berjalan ke arah yang berlawanan dengan Bapak, Sekarang kita yuten. Ya, kembali kepada dia. Jadi, bertobat itu adalah bertobat, ya, saudara, Supaya kita kembali kepada Bapak. Ya, bertobat kepada Bapak, saudara. Itu yang pertama. Nah, kalau kita udah yuten kembali kepada Bapak, Kita nggak bisa datang kepada Bapak, saudara, Tanpa melalui Yesus. Karena Yesus adalah jalan menuju Bapak. Karena dia sudah mati di kaisalit. Ya, dia sudah, saudara, dikuburkan. Dan bangkit pada hari yang ketiga, saudara. Dan oleh, karena penebusan Yesus, kita boleh datang kepada Bapak. Karena Yesus adalah jalannya. Maka, saudara, untuk kita bisa datang kepada Bapak, ya, Kita perlu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa kita. Ya, jadi, saudara, datang kepada Bapak itu hanya satu jalan melalui salib, saudara. Ya, nah, kalau kita percaya salib, Percaya bahwa melalui salib kita bisa datang kepada Bapak, Nah, tindakan imannya kita mau dibaptis. Jadi, dibaptisan adalah tindakan iman bahwa melalui Yesus, Dengan kita bersatu dengan Yesus, kita datang kepada Bapak, saudara. Kita bisa kembali kepada Bapak. Itu sebabnya harus dibaptis. Dibaptis air, saudara ku. Ya, tapi nggak cukup. Ya, jadi kita bertobat kepada Bapak, dibaptis dalam nama Yesus Kristus, Tapi nggak cukup. Ya, kalau kita lakukan ini, saudara, Katanya, maka kamu akan menerima karunia roh kudus. Haleluya. Menerima karunia roh kudus. Karunia di sini singular, saudara. Ya, bukan plural. Ini bukan karunia-karunia. Ini karunia roh kudus. Jadi, saudara, kalau kita, ya, saudara bertobat, ya, Kemudian dibaptis, maka roh kudus, saudara, berdiam di dalam diri kita. Kita menjadi rumahnya selama-lamanya, saudara. Roh kudus berdiam dalam diri kita. Ya, dan melalui air dan roh, ya, saudara, kita dilahirkan kembali. Kita menjadi anak-anak Allah. Inilah, saudara ku, ya, proses di hari Pentecostal. Di mana orang-orang yang mendengar Injil waktu itu, saudara, Ada kira-kira tiga ribu orang yang mendengar ini, saudara. Mereka semua bertobat, mereka semua memberi diri di baptis, Dan mereka semua menerima karunia roh kudus. Bahkan mereka juga penuh dengan roh kudus, saudara ku. Seperti para rasul, dengan tanda-tanda berkata-kata dalam bahasa roh. Saudara ku, itu yang terjadi pada gereja mula-mula. Lahirlah anak-anak Allah. Nah, pertanyaannya, saudara, kalau kita sudah jadi anak-anak Allah, Apa yang kita perlu lakukan, saudara? Gaya hidup anak Allah itu seperti apa? Oke, next. Kita lihat, saudara. Nah, menjadi anak Allah itu, saudara, Kita bergabung, dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Kita menjadi keluarga Allah Bapak. Dan kita menjadi baik roh kudus, saudara. Itulah, saudara, Gaya hidup anak Allah. Anak-anak Allah itu, saudara, Dia dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Bergabung, lahir ke dalam keluarga Allah Bapak. Dan dibangun menjadi baik roh kudus, saudara. Itulah gaya hidup anak-anak Allah. Nah, sekarang kita lihat, saudara, Bagaimana gereja mula-mula mempraktekkan gaya hidup anak-anak Allah. Setelah menjadi anak-anak Allah, Apa gaya hidupnya, saudara? Nah, kita baca, enggak semuanya. Ayat 42, lalu 46, dan 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasu-rasu, Dan dalam persekutuan, Dan berdoa, Dan selalu berkumpul. Selanjutnya, saudara, baca. Dengan bertekun dan dengan sehati, Mereka berkumpul tiap-tiap hari Dalam baik Allah. Di rumah masing-masing secara bergilir, Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah. Dan tiap-tiap hari, Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wow. Jadi, saudara, Kalau kita lihat setelah Anak-anak Allah ini lahir baru, Mereka ternyata, saudara, Mempraktekan gaya hidup Yang kita sebut Up, in, dan out. Mari kita lihat berikutnya, saudara. Perhatikan, saudara. Jadi, Anak-anak Allah itu Bergaya hidup Up, in, dan out. Next. Kita lihat, saudara. Pertama, Mereka itu, saudara, Tiap hari beribadah. Memuji, Menyembah, Berdoa. Tiap hari. Jadi, Ibadahnya itu setiap hari. Inilah hubungan up, saudara. Ya, mereka terus Setiap hari beribadah, saudara. Ya, jadi Bukan seminggu sekali. Tiap hari. Ya, Dan mereka beribadah Bersama-sama, saudara. Ya, Beribadah di baik Allah. Ya, dan di rumah-rumah. Mereka tiap hari Memuji, Menyembah Tuhan. Ya, Tiap hari berdoa. Ya, nah, Ini dia, saudara, Gaya hidup yang pertama. Kemudian, Mereka Mempraktekan persekutuan Tiap hari. Ya, Persekutuan tiap hari. Ya, Di baik Allah, Mereka bersekutu, saudara. Tapi juga di rumah-rumah, Mereka bersekutu. Tiap hari. Wow. Luar biasa, saudara. Ya, Nah, Bersekutu, saudara, Itu bukan hanya sekedar Ya, Berada bersama-sama. Bukan sekedar Ya, Kumpul bersama-sama. Kata persekutuan, saudara, Koinonia, Itu unik sekali. Koinonia artinya Saling berkontribusi. Ya, Jadi, Bukan sekedar Kumpul, Tapi berkontribusi. Ya, Apa artinya berkontribusi? Ya, Saling memberi, saudara. Saya memberi Kepada Hadi, Hadi memberi kepada saya. Ya, Jadi bukan kumpul-kumpul, Halo Hadi. Asik juga ya, Kita ngopi-ngopi, Kumpul-kumpul. Ya, Bukan, Bukan sekedar kumpul-kumpul. Tapi, Saling berkontribusi. Ya, Saya mengajar. Ya, Pak Hadi, Pak Hadi mengajar saya. Saya menggembalakan Pak Hadi, Pak Hadi menggembalakan saya. Saya memberi apa yang Pak Hadi enggak ada, Pak Hadi memberi apa yang saya enggak ada. Itulah kontribusi, saudara. Persekutuan setiap hari. Wow, Mereka lakukan kapan, saudara? Setiap hari. Ya, Nah, Ini gaya hidup anak Allah, saudara. Kemudian, Bukan hanya itu. Katanya Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan tiap-tiap hari. Wow. Berarti mereka tiap-tiap hari, saudara. Ya, Itu ngapain, saudara? Tiap-tiap hari mereka berdoa buat orang-orang yang belum diselamatkan. Tiap-tiap hari mereka berdoa supaya Tuhan mengutus pekerja-pekerjanya kepada tuwayan, saudara. Tiap-tiap hari mereka belajar penuh dengan roh kudus, saudara. Ya, Supaya apa, saudara? Supaya mereka, saudara, peka. Waktu kerja, Waktu ada di kantor, misalnya, ya. Waktu ada di sekolah, misalnya. Waktu ada di masyarakat, Mereka peka. Dipimpin roh kudus. Sehingga apa, saudara? Mereka menemukan orang-orang damai. Mereka temukan, saudara. Ya, Di sekolah mereka, Atau di pasar, Atau, saudara, Ya, Di masyarakat, Mereka ketemu orang damai. Ya, Terus apa, saudara? Mereka bersaksi. Ya, Mereka menangkan orang-orang damai ini. Mereka bawa orang-orang damai ini, saudara, Supaya langsung dimuridkan oleh mereka. Jadi, Mereka praktek amanat agung setiap hari. Nah, Jadi, saudara, Inilah gaya hidup anak-anak Allah. Nah, Gawatnya sekarang, saudara, Kita tidak praktekkan ini sebagai gaya hidup. Nah, Saudara, Up, In, Out ini bukan satu-satu. Bukan. Bukan up dulu, Selesai, Nanti kalau ada waktu, Baru saya in. Kalau lagi in, Saya in. Kalau lagi enggak in, Sorry ya, Saya lagi up fokusnya. Itu keliru. Teaching yang mengatakan, Oh, Up dulu. Baru in. Ya, Saudara, Memang mulainya segala-gala dari Up dulu ya. Tapi, Ini dipraktekannya simultan. Dan dipraktekannya di komunitas. Dimulai dari saya, Tapi, Saudara, Dipraktekannya di komunitas. Ya, Dan secara simultan. Dan, Tiap hari. Nah, Ini yang Saudara mesti nangkep. Tiap hari. Ya, Itu yang gereja mula-mula lakukan. Nah, Saudara, Kita sekarang, Tidak lagi mempraktekkan gaya hidup, Anak-anak malah. Makanya, Ya, Kita enggak bertumbuh. Makanya, Saudara, Kita enggak bisa, Saudaraku, Ya, Bertumbuh dewasa. Karena kita enggak menghidupi gaya hidup, Anak-anak malah. Nah, Saudara berkata, Masa iya sih Pak Edi, Harus tiap hari. Apa harus begitu? Memang, Saudara, Kalau Saudara baca, Ya, Di kisah Rasul, Gereja itu harian. Tiap hari. Ya, Nah, Kalau kita enggak tiap hari, Saudara, Lupakanlah. Ya, Kita enggak akan pernah, Saudara, Menjadi gereja sejati. Nah, Masa begitu Pak Edi? Iya. Nah, Kita lihat dalam sejarah, Saudara, Next. Ya, Kita lihat catatan bapak-bapak gereja, Saudara. Ini saya ulangin ya, Saya pernah sampaikan ini. Kira-kira 200 tahun, Ya, Saudara, Pertama, Abad pertama dan kedua, Saudara, Kita lihat, Saudara, Gereja itu praktek, Ya, Bersekutu tiap hari. Tiap hari, Saudara. Nah, Dari mana kita tahu, Tulisan awal dari bapak gereja, Yang meneguhkan gereja mula-mula bertemu setiap hari. Nah, Barnabas, Ya, Dia menulis begini, Saudara, Setiap hari, Kalian harus bertemu muka dengan orang kudus. Ya, Harus fellowship dengan orang kudus. Apa? Tiap hari. Bukan tiap minggu, Saudara. Tiap hari. Didake. Ini salah satu tulisan terawal. Ya, Mendekati zaman rasul-rasul, Saudara. Nah, Dikatakan setiap hari, Kalian harus bertemu muka dengan orang-orang kudus. Sehingga kalian boleh disegarkan oleh perkataan mereka. Wow. Ya, Tiap hari kita disuruh bertemu muka, Baru kita bisa saling menyegarkan. Disegarkan oleh perkataan mereka. Ya, Nah, Saya paling suka apa yang Ignatius katakan. Ignatius, Salah satu bapak gereja yang sangat penting, Menulis begini, Saudara. Sebab ketika kalian berkumpul di tempat yang sama, Kuasa setan dihancurkan. Wow. Orang Kristen kalau koinonia praktek bersekutu setan hancur, Saudara. Setan kalah. Setan, Saudaraku, Kuasanya dihancurkan di mana kalau ada kesatuan. Kalau kita berkumpul, Kita fellowship, Kita koinonia, Setan takut sekali, Saudara. Kenapa setan nggak takut sama gereja hari-hari ini? Karena gereja nggak mempraktekkan persekutuan tiap hari. Saudaraku, Nah, Dia bilang gini, Hendaklah pertemuanmu dilakukan sesering mungkin. Nah ini, Saya makanya suka apa yang Ignatius katakan. Kita nggak mau jadikan doktrin yang mengatakan, Kalau kamu nggak ketemu tiap hari, Nggak benar. Bukan. Jadi kita nggak mengatakan itu, Saudara. Itu bukan, Apa ya, Saudara, Peraturan. Kalau kamu nggak ketemu tiap hari, Berarti kamu nggak benar. Nggak begitu, Saudara. Tapi intinya gini, Gereja itu gaya hidup. Jadi, Kalau gaya hidup, Ya pasti sesering mungkin ketemunya. Ya kan? Gereja itu apa, Saudara? Tubuh Kristus kan. Nah, Tubuh Kristus kan konek terus. Konek sama kepala. Konek sama sesama. Lalu bersama-sama, Bermultiplikasi, Menjangkau jiwa dengan pelayanan tubuh. Ya. Coba, Gereja itu apa, Saudara? Gereja itu keluarga. Keluarganya ala Bapak. Ya, Tentunya, Keluarga itu konek terus sama orang tuanya. Dan konek sama saudara-saudaranya. Dan keluarga itu akan bermultiplikasi, Saudara. Ya kan? Kalau dia udah tumbuh, Dewasa, Dia menikah, Dia bangun keluarga sendiri lagi. Ya. Jadi, Itu gaya hidup, Saudara. Ya. Organisme. Gereja itu organisme, Saudara. Ya. Bahkan, Saudara, Diumpamakan seperti baik ala. Baik roh kudus. Ya. Di mana kita semua imam-imam. Ya. Imam-imam konek dengan imam besarnya. Yesus imam besar. Kita imam-imam, Kita adalah batu-batu hidup yang dibangun. Menjadi tempat kediaman ala. Ya. Jadi kita konek terus sama saudara-saudara roh kudus. Ya. Yang adalah apa saudara-saudara pemilik dari rumah itu. Ya. Dan kita konek sesama batu-batu hidup. Imam-imamnya ala. Ya, saudara. Kita dibangun bersama-sama menjadi tempat kediaman ala. Dan rumah Tuhan gak boleh berhenti dibangun. Makanya kita harus cari batu terus. Ya. Kita harus cari batu hidup yang baru. Ya. Jangan berhenti proyeknya Tuhan. Nah, kalau saudara lihat. Ya. Gereja itu up, in, dan out. Ya. Dan itu dilakukan tiap hari. Nah. Kalau kita gak lakukan ini, saudara. Makanya kita gak lihat. Ya. Gereja itu ada kuasanya, saudara. Nah. Saudara. Saya setelah pandemi. Saya temukan, saudara. Inilah hal yang paling esensial. Kalau kita mau, saudara ku, bertumbuh. Ya. Jadi, kalau kita mau, saudara ku, ya, praktek pemuritan, misalnya, saudara. Kita mau sistem bagus kayak gimana pun, saudara. Ya. Kita mau hebat seperti apapun, saudara. Pola pemuritan kita. Tapi kalau gak pernah ketemu tiap hari, ya. Atau sebagai gaya hidup. Nah. Kita pasti, saudara ku, gak akan pernah berhasil. Nah, karena itu, saudara, mari. Kita mau praktek gaya hidup anak-anak Allah. Nah, saya kasih kita, saudara ku, lihat lagi. Ya. Jadi, next. Kita lihat. Jadi, gaya hidup anak Allah itu up in up. Dipraktekkan secara simultan. Tiap hari. Ya. Dipraktekkan dalam komunitas. Ya, saudara. Ibadah setiap hari. Ya. Nah, apa itu ibadah, saudara? Ya, kita tahu. Praktek Roma 12, ayat 1, sampai ayat yang berikutnya. Nah, saudara, apa itu ibadah? Ya. Ibadah itu adalah apa, saudara? Mempersembahkan tubuh. Itulah ibadah. Itulah penyembahan kita. Itulah pelayanan kita. Ya. Itulah, saudara ku, pujian penyembahan kita. Ya. Tiap hari kita beribadah. Persembahkan tubuh kita, saudara. Nah, kenapa tubuh? Ya, kan? Nah, karena, saudara. Ya. Kalau kita nggak mempersembahkan tubuh, kita nggak mempersembahkan seluruh hidup kita. Karena tubuh kita kan kontainernya. Ya. Hidup kita. Ya. Ya. Di dalam roh tidak ada tubuh. Tapi di dalam tubuh ada roh dan jiwa. Jadi, mempersembahkan tubuh artinya mempersembahkan seluruh hidup kita, saudara. Kenapa tubuh? Kenapa tubuh? Sekali lagi, karena problemnya bukan ada di roh kita. Problemnya ada di tubuh kita, saudara. Ya, Yesus berkata, roh kita berkehendap, tapi tubuh kita lemah. Ya. Nah, karena itu kita mesti serahkan tubuh kita setiap hari. Supaya apa, saudara? Supaya keinginan-keinginan daging yang ada di dalam tubuh kita kalah. Dikendalikan oleh roh kudus. Nah, ini yang kita renungkan hari ini, saudara. Ya, kan? Kalau kita betul anak-anak Allah, ya, kita akan dipimpin, ya, oleh Allah. Nah, kalau kita hidup menurut daging, saudara. Tadi dibacakan ayat ini, ya, maka kita akan mati. Ya, tapi kalau kita hidup menurut roh, kita akan mematikan perbuatan-perbuatan daging, saudara. Ya, kalau kita berjalan dalam roh, kita tidak akan menggenapi keinginan-keinginan daging. Ya, berarti, saudara, kalau kita tidak beribadah tiap hari, ya, kita tidak mempersembahkan tubuh kita, yang adalah milik Allah, yang adalah, saudara, tempat kediaman Allah, kalau kita nggak persembahkan tiap hari, apa akibatnya, saudara? Kita nggak mati tiap hari. Nah, kalau kita nggak mati tiap hari, saudara. Yang bermanifestasi apa? Kedagingan kita, ya. Maka yang bermanifestasi perbuatan-perbuatan daging. Ya, tapi kalau kita mati tiap hari, saudara, ya, keinginan daging kita mati, yang bermanifestasi buah roh. Ya. Nah, ada banyak orang Kristen, saudara, maknanya mati hidup, mati hidup. Aduh, kayak zombie, saudara. Zombie itu gitu, saudara. Kalau kita tembak dia, dia mati, saudara. Eh, bentar lagi dia bangkit lagi, saudara. Dia jalan lagi, saudara. Kita tembak lagi. Dia mati. Eh, besok-besok dia bangkit lagi, saudara. Nah, ada Kristen zombie. Kenapa dia jadi Kristen zombie, saudara? Karena dia nggak mati tiap hari. Jadi mati, hidup, mati, hidup. Pak Edi, saya udah mati loh kemarin ikut seminar, ikut SPK, udah mati Pak Edi. Hari ketiga bangkit lagi Pak Edi. Aduh, parah banget. Nah, itu dia, saudara. Jadi kalau kita nggak tiap hari mempersembahkan tubuh kita, kita nggak mati-mati, saudara. Nah, inilah problemnya orang Kristen. Ya kan? Saudara lihat. Orang Kristen pengetahuannya hebat. Waduh, kalau baca firman, jelasin firman, keren banget, saudara. Tapi zombie. Dia lagi bahas firman hebat, pulang tampar istri, saudara. Wih, hebat. Tapi pulang, saudara. Kelakuannya di rumah. Aduh, minta ampun, saudara-saudara. Nah, ini. Karena dia nggak mati tiap hari. Dia nggak pikul salib tiap hari. Pikul salib itu nggak bisa tanpa roh kudus, saudara. Nggak bisa. Jadi, kitanya bisa pikul salib, mati tiap hari, saudara. Kalau roh kudus bekerja. Nah, roh kudus bekerja kalau kita persembahkan tubuh kita tiap hari. Nah, ini dilakukan tiap hari, saudara. Kemudian, kita perlu bersekutu tiap hari, saudara. Persekutuan itu ada kuasanya, saudara. Karena waktu kita bersekutu, saudara. Kita saling memberi makan. Tubuh kan begitu, saudara. Coba kalau tangan saya dicopot, diputusin, saudara. Ditaruh di tengah jalan. Dia bisa hidup. Nggak bisa. Karena dia nggak ada persekutuan, saudara. Dia nggak terima makan lagi. Dia nggak terima makanan. Dia tidak terima apa, saudara. Darah. Darah tidak mengalir, saudara. Tidak ada kehidupan. Nah, kita nggak bisa, saudara. Sehari pun tidak bersekutu. Ayo, kita bersekutu, saudara. Karena lewat itu apa, saudara? Kita mengalami imparkasi kehidupan Kristus lewat persekutuan itu. Apalagi waktu kita saling mengajar. Kita sedang memberi makan seorang akan yang lain, saudara. Makanya tiap hari kita saling mengajar. Saat teduh itu disyaringkan tiap hari. Dengan siapa? Dengan kompak, saudara. Itu saudara bersekutu. Saling memberi makan. Terus apa, saudara? Di dalam persekutuan, saudara, itu ada kuasa yang bekerja. Dahsyat banget, saudara. Ketika kami di Brazil, saudara, Ya, waktu itu, saudara, saya kasih demonstrasi. Ya, kita bersekutu itu seperti masih ingat pohon redwood tree. Pohon apa itu? Sekoya. Ya, ketika kita bersekutu, kita pegangan tangan, saudara. Nah, waktu kita praktek ini. Padahal ini cuma simulasi, kan? Nah, ada seorang wanita, saudara. Wanita ini sakit kanker 10 tahun, saudara. Kanker mulut. Sampai seluruh saraf di lidahnya udah mati, saudara. Udah mati rasa. Dia makan selama 10 tahun, saudara. Ya, nggak punya nafsu makan. Kurus kering orangnya udah mau meninggal, saudara. Ya, hari itu, saudara, dia dengar bahwa ada persekutuan di dalam Kristus, saudara. Wah, dia nangis di lawat Tuhan, saudara. Kemudian dia pegang tangan orang sebelahnya, saudara. Itu cuma simulasi. Begitu dia pegang tangan orang sebelahnya, saudara. Roh kudus hit dia. Hantam dia, saudara. Dia langsung merasakan urapan Tuhan menjama lidahnya, saudara. Langsung dia merasakan lidahnya bergerak seperti, apa, saudara ku, syarafnya hidup kembali. Kaget dia, saudara. Ya, langsung dia bisa berasa. Ada kecapnya, saudara ku, syaraf kecapnya bekerja. Besok pagi, saudara. Dia bangun pagi, saudara. Untuk pertama kali setelah 10 tahun, dia merasakan kembali enaknya makanan, saudara. Hari itu, saudara, dia makan, dia makan, dia makan. Dia udah 10 tahun gak makan, saudara ku, dengan baik. Badannya kurus kering. Hari itu dia makan dengan lahap. Dan dia dinyatakan sembuh dari kankernya, saudara. Wow, dia bersaksi hari berikutnya, saudara. Tuhan sembuhkan dia. Luar biasa. Saudara-saudara, ada kuasa dalam persekutuan. Nah, kita mesti lakukan tiap hari. Terus, saudara ku, amanat agung tiap hari. Benar. Kalau saudara penuh roh kudus tiap hari. Nanti Tuhan yang bawa jiwa-jiwa itu kepada saudara. Saudara lagi jaga toko penuhlah dengan roh kudus, saudara. Oh, rabaka shanda, rabaka tekiah, rabaka penuh roh kudus, saudara. Nanti tiba-tiba Tuhan bawa orang damai. Orang ini bisa sharing sama saudara. Kok aku putus asa ya hidupnya. Aku nggak punya harapan. Apalagi selama pandemi ini. Aku stress. Aku bingung hidup ini. Saudara roh kudus ngomong, ini orang damai. Doain dia. Layani dia. Lalu kita telepon kompak kita. Eh, tolong doain aku. Ini ada jiwa ini. Orang damai. Besok kita follow up ya. Kita telepon dia. Kita ajak dia ke kompak kita. Kemudian saudara. Di follow up jiwa ini. Ya, kemarin waktu kami makan-makan di rumah seorang jemaat, saudara. Itu udah jam setengah dua belas malam. Ya, itulah kalau di Brazil. Makannya, saudara, di atas jam sepuluh. Ya, lagi makan. Kami praktek. Penuh roh kudus terus. Kurabaka shanda, rabaka. Terus tiba-tiba saya lihat chefnya, saudara. Juru masaknya. Ya, saya lihat tiba-tiba ada kata sakit pinggang yang parah. Saya dapat kata-kata itu, saudara. Sakit pinggang parah. Nah, terus saya connect sama istri saya. Saya bilang, ma, mama dapat nggak yang sama? Ya, Tuhan ngomong chefnya ini sakit pinggangnya sangat parah. Nah, akhirnya istri saya juga doa. Setelah kita confirm, saudara, kita tanya lewat penerjemahnya. Dia nggak bisa Inggris. Ibu. Ya, dia seorang ibu, saudara. Apakah ibu pernah sakit pinggang begitu sakit? Ya. Wih, dia terbelalak matanya, saudara. Dia langsung keluarin HP-nya. Kok bapak tahu, ibu tahu ya? Kenapa, ibu? Kita tanya. Ya. Dia bilang, benar, setahun yang lalu. Nih, saya kasih lihat CCTV-nya. Dia keluarin YouTube, saudara. Dia ternyata ditabrak dari belakang sama mobil, saudara. Sampai tulang punggungnya cederah, saudara. Dia terjatuh dan kemudian, saudara, duduk di kursi roda. Dan selama setahun itu, saudara. Dia bilang, sakit sekali, Pak. Kok bapak bisa tahu ya? Saya sakit. Setahun, Pak. Saya duduk di kursi roda. Ya. Saya harus tiap hari disuntik dengan morfin. Kalau nggak, saya mengerang-nerang kesakitan. Hari itu, saudara. Dia terharu. Dia mulai dilawat Tuhan. Kok kalian bisa tahu? Ya. Kami bilang, Ibu mau nggak disembuhin? Sekarang masih sakit nggak? Ya. Dia bilang, iya. Tapi udah berkurang. Tapi masih sakit. Ibu mau disembuhkan? Saudara, dia mau disembuhkan. Kami doakan dia, saudara. Dasyat banget, saudara. Ya. Begitu kita ukur kakinya beda hampir 4 cm, saudara. Kita doain langsung tumbuh. Ya. Langsung jadi sama. Ya. Apa yang terjadi, saudara. Dia begitu senang karena sakitnya langsung hilang. Ya, saudara. Hari itu, saudara. Dia terima Yesus sebagai Tuhan. Dan juru selamatnya. Nah, ini, saudara. Jadi, kita tiap hari praktek up, in, sama out. Nah, sekarang gimana, Pak Edi, praktekan up, in, out ini tiap hari? Nah, mana mungkin? Betul. Nggak mungkin kalau kita nggak menggunakan teknologi, saudara. Ya. Jadi, kompak itu harus menggunakan teknologi. Hybrid baru bisa jalan, saudara. Kenapa? Karena keadaan kita hari-hari ini, saudara, beda dengan keadaan gereja mula-mula. Gereja mula-mula, kota itu kecil, saudara. Ya, cuman 50 ribu orang, satu kota. Ya, kecil. Jalan kaki, ya, nyampe, saudara. Ya, lebih kecil dari kelapa gading. Nah, makanya bisa ketemu tiap hari. Ya, kan, saudara. Tapi kalau kota Jakarta gede begini, saudara. Kita nggak mungkin dong ketemu tiap hari, saudara. Nah, gunakan teknologi. Ya, makanya, saudara, kompak nggak akan pernah bisa jalan kalau kita nggak menggunakan teknologi, saudara. Gunakan. Ya, jadi praktek up in out tiap hari, saudara. Baru dasyat, saudara. Ya, tiap hari. Nah, caranya gimana? Ya, bisa per kompak kita prakteknya, saudara. Kita kompak tiap hari. Ya, kita janjian. Misalnya jam 5 sampai jam 6. Ya, kita janjian. Jam 6 sampai jam 7. Pakai apa, saudara? Ya, pakai WA call aja. Ya, kita kumpul, saudara. Eh, kita doa yuk. Caranya gimana? Nah, persembahkan tubuh dulu. Ya, Tuhan. Kami datang bersama-sama persembahkan tubuh, Tuhan. Tuhan, aku persembahkan pikiranku, Tuhan. Imajinasiku, Tuhan, hari ini. Tuhan, aku mau kau ambil alih imajinasiku, Tuhan. Pikiranku, karena Tuhan, aku menemukan seringkali, Tuhan, imajinasiku dipakai oleh iblis. Sehingga aku mengimajinasikan hal-hal yang negatif, yang jahat, yang najis. Tuhan, ambil alih, Tuhan. Imajinasiku ini, Tuhan. Bersihkan, Tuhan. Kuduskan, Tuhan. Satu orang doa lagi. Tuhan, aku berdoa, Tuhan. Aku seringkali, Tuhan, gak berani mengaku dosa. Ampuni aku, Tuhan. Aku jaim, Tuhan. Aku seringkali, Tuhan, tutup-tutupi dosaku. Hari ini, Tuhan. Aku mau akui, Tuhan. Seringkali, Tuhan, aku simpen dosa kepahitan. Oh, Tuhan. Aku minta, Tuhan, kau lawat aku, jama aku, Tuhan. Tuhan. Ini hatiku, Tuhan. Satu lagi doa. Tuhan, banyak hal aku rasa, Tuhan. Dari pikiran bahwa sadarku yang belum pulih, Tuhan. Aku sering marah-marah sama istri, Tuhan. Tuhan, ketika ketemu istri, yang ada adalah respon otomatis, Tuhan. Kata-kataku sering menyakiti dia. Tuhan, ampuni aku, Tuhan. Wow. Doa begitu, Tuhan. Itu ibadah tiap hari. Persembahkan tubuh, Tuhan. Setelah itu setengah jam saja, Tuhan. Saudara, kemudian, ngapain kita, saudara? Nah, pakai WA juga masih. Yuk, kita bahas saat teduh kita hari ini. Itulah persekutuan, saudara. Saatnya kita saling mengajar. Saatnya kita saling menggembalakan. Saling memberi makanan rohani. Karena persekutuan artinya saling memberi. Nah, apa yang kamu dapat hari ini? Pakai skor, saudara. Kebenaran apa yang kamu dapat, firman Tuhan hari ini? Sharing. Setengah jam saja, saudara. Udah. Jadi kita udah up setengah jam, in setengah jam. Terus ngapain, saudara? Nah, out-nya. Nah, out-nya ngapain? Kita pakai waktu 10-15 menit. Kau usah lama-lama, saudara. Kita ngapain, saudara? Kita doain VIP list name. Nama-nama VIP list. Nama anak kita, saudara. Keluarga kita. Itu ladang misi kita. Anak-anak kita yang belum lahir baru, didoain, saudara. Anak-anak kita yang udah jauh dari Tuhan, didoain. Ya, praktek. Terus Tuhan, utus Tuhan. Utus pekerja-pekerjamu, Tuhan. Utus kami, Tuhan. Utus kami, Tuhan. Nanti waktu kami di kantor, Tuhan. Ketemukan kami dengan orang damai, Tuhan. Tuhan. Kami doain, Tuhan. Gitu tiap hari, saudara. Nah, inilah kompak. Kalau kompak nggak kayak gitu, saudara. Ya, nggak jalan. Nanti kompak bubar sama-sama, saudara. Nah, waktu kami ajarin ini, saudara. Di Brazil. Ya, kami tidak mau lagi sekarang cuman ngajar teori. Langsung praktek. Nah, kita bikin tiap pagi, saudara. Ajarin mereka praktek up in up. Ya, bersama-sama. Mulai dari gembalanya dulu. Waduh, saudara. Dilawat Tuhan, saudara. Dilawat Tuhan. Ya. Nah, salah satu yang ikut kami cerita. Dia bilang, Kak, saya ini dulu PKS, Kak. Ya, saya PKS 10 tahun, Pak. Tapi komsel saya, Kak Edi, nggak pernah multi 10 tahun. Nggak pernah. Saya udah capek. Ya, saya yang teleponin semua. Saya yang urusin jiwa-jiwa. Saya yang siapin rumah. Saya yang follow up jiwa-jiwa. Saya yang pimpin mereka tiap hari. Ya, aduh, kalau mereka nggak datang, Pak Edi. Saya lagi yang tanggung jawab. Saya capek. Saya nggak mau lagi jadi PKS. Nah, waktu masa pandemi, Pak Edi tanya saya. Ya, nah. Kemudian, waktu itu, ya, saudara, dia ikut mesbah pagi. Saya tanya dia, kamu diberkatinya apa di mesbah pagi? Dia bilang, Pak Edi, satu yang paling memberkati saya. Yaitu praktek up in out tiap hari. Tiap hari, Pak Edi. Nah, itu yang saya dapet. Itu ternyata, Pak Edi, esensinya gereja. Udah kita nggak usah macam-macam kekristenan. Praktek up in out aja. Tiap hari, Pak Edi. Waduh, dia mulai kesaksian, saudara. Pak Edi, waktu saya praktek itu, kami tiga keluarga, ya, suami sama suami, istri sama istri. Jadi, dua kompak, saudara, enam orang. Mereka praktek tiap hari kayak begini, saudara. Tiap hari nyembah Tuhan sama-sama. Praktek ibadah sejati. Tiap hari bersekutu, sharing firman. Tiap hari doain VIP listening. Penuh dengan roh kudus, ya. Apa yang terjadi, saudara? Cuma sebulan, saudara. Mereka cerita, kak, cuma sebulan, kak. Kami bertiga, itu pernikahannya parah. Harus jujur. Bahkan salah satu kami, ya, dia udah putus astah, Pak Edi. Udah counseling ke ahli, ya, keluarga. Ya, counseling pernikahan. Udah mau cerai. Aduh, dia udah capek. Istrinya udah capek. Istrinya bilang, udah deh, kita cerai aja deh. Kamu pengetahuannya hebat, tapi hidup kamu gak ada perubahan. Kamu ikut pria sejati, yes, yes, yes. Tapi kok kayak gitu. Saya juga ikut WB, tapi kok gak ada perubahan hidup saya. Saudara, mereka udah putus asa. Tapi cuma sebulan, saudara. Sebulan. Tiga keluarga ini dilawat habis-habisan, saudara. Dijama habis-habisan, saudara. Ya, mereka ngarku dosa. Mereka bertobat, saudara. Tahu gak, dipulihkan tiga keluarga ini, saudara. Akhirnya mereka sangat diberkati dengan up in out ini. Mereka mulai tekun mempraktekannya, saudara. Dan mulai muridin lagi jiwa baru. Akhirnya, saudara. Dalam satu tahun lebih sedikit, mereka bermultiplikasi menjadi tiga komsel, saudara. Tiga komsel. Dan sekarang siap multi lagi, saudara. Nah, saudara. Jadi, kita mau praktek up in out ini. Banyak sekali kesaksian ketika kami ke Brazil, saudara. Orang yang praktek ini, ya, dilawat Tuhan luar biasa. Nah, saudara. Ini yang saya mau sampaikan. Inilah gaya hidup anak-anak Allah. Saya doakan supaya saudara mempraktekannya dalam hidup saudara. Tuhan memberkati. Saya serahkan ke Pak Hadi. Kalau ada yang mau menegukan, bersaksi, atau mau saudara bertanya, silakan. Ya, sangat praktikal, ya, Kak. Dan sederhana. Tinggal kita lakukan secara konsisten setiap hari, ya, Kak Hadi. Ya. Ya, mungkin ada Bapak-Ibu yang mau bertanya atau mau bersaksi, silakan. Sebelum kita tutup. Ya, mungkin Kak Hadi bisa doakan kita, Kak Hadi, supaya kita bisa praktek up in out ini, Kak. Ya. Baik, saudara. Ya, kita mesti tangkep ini, dengar lagi ulang-ulang, saudara. Ya, karena saya juga akan ulang terus supaya saudara nangkep, ya. Ya, jadi jangan lupa praktek up in out secara simultan. Tiap hari gunakan teknologi, ya, bisa. Sejemannya sehari. Saudara nggak harus ikut mesba doa, nggak harus. Ya, tapi kalau, makanya saya dorong mesba doa kita, polanya adalah praktek up in out, Pak Hadi. Ya, jadi tiap hari, ya, kita bukan cuma doa-doa aja, bukan. Ya, tapi ibadah. Nah, jadi misalnya gini, kita bikin breakout room. Ya, kita doanya misalnya, waktu mempersembahkan tubuh, kayak tadi ya, praktikal. Jadi nggak cuma doa syafaat, doa bangsa, itu nggak salah. Tapi kita mesti hit ke Roma 12 ayat 1, ya. Tiap hari. Jadi, itu doa pertobatan, kan. Tuhan, pikiran saya, Tuhan. Ubah, Tuhan. Kuasai, Tuhan. Napsu saya, Tuhan. Tuhan, Engkau berkuasa, penuhi aku dengan roh kudus. Doanya gitu. Nah, saya dorong dibikin breakout room yang lebih kecil, sehingga semua terlibat dalam doa. Ya, nah, setelah itu, ya, nah, baru kita sharing firman. Ya, kalau mau ada equipping, misalnya jangan panjang-panjang, ya, 20 menit aja. Nah, setelah itu balik lagi ke breakout room. Ya, nah, di situ nanti mulai sharing. Nah, setelah sharing, singkat 10 menit, 15 menit, mulai merencanakan out-nya. Ya, doain jiwa-jiwa. Doain supaya Tuhan putus pekerja-pekerja. Nah, kalau tiap hari kayak begini, wah, keren banget. Keren. Ya, kita akan sangat excited dan akan berubah. Oke, baik. Saya doakan, Saudara. Bapak, kami sangat bersyukur mendengar firman-Mu, Tuhan. Kami rindu haus, ingin mempraktekkan gaya hidup anak-anak Allah. Tuhan, biar sebentar kami, Tuhan. Ketika kami kembali, kami mau terus dipenuhi roh kudus panjang hari ini, Tuhan. Dan kami mau hidup praktek up in out setiap hari. Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapak. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus bersekutuan dalam roh kudus menyertai Saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati, Saudara. Terima kasih, Kak Idy. Ya, Tuhan berkati. Bye. Bye. Baga nachi. Bye. sub indo by broth3rmax